Intro Pasangan calon nomor urut 1 Dorinus Dasinapa Andris Paris Yosafat mengungkapkan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mambera Moraya telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Oknum KPPS dimana Oknum KPPS tersebut menyuruh anak-anak di bawah umur untuk mencoblos dengan iming-iming akan memberikan uang selain itu pula banyaknya pemilih siluman atau pemilih tidak terdaftar yang menggunakan hak pilihnya tidak hanya itu ada pemilih ganda untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 4 atas nama John Tabo Evermudumi hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum pemohon Billy Marcelino Maniagasi dalam sidang perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mambera Moraya di ruang sidang panel 1 MK Jumat 29 Januari 2021 selain itu pasangan calon nomor urut 2 Robbie Wilson Rumansara Lucas Yancepuni melalui kuasa hukumnya Ahmad Hussein Borut mengatakan adanya penggelemuan suara oleh pihak terkait hal tersebut dikarenakan adanya formulir hasil jumlah suara di TPS yang belum diberikan kepada pasangan saksi calon nomor urut 2 di beberapa TPS serta adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh karena itu para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU selaku termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mambera Moraya sementara itu untuk permohonan pasangan calon nomor urut 3 Christian Wanimbo Yonastasti melakukan pencabutan permohonan dan pencabutan tersebut diucapkan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman pada sidang perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mambera Moraya tahun 2020 di ruang sidang panel 1 MK pada Jumat 29 Januari 2021 sidang lanjutan akan digelar pada Jumat 5 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU jawaban bawah seluruh dan pihak terkait Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan selamat menikmati